Kedatangan Presiden Republik Indonesia beserta jajaran Menteri, Kapolri, dan Panglima TNI dengan agenda kunjungan kerja pada hari Jumat 16 November ke Kabupaten Merauke menjadi sebuah kehormatan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Merauke. Setelah sebelumnya rencana kedatangan Presiden untuk menghadiri HUTNI pada 5 Oktober berselang, batal terrealisasi dikarenakan berbenturan dengan agenda urgen kepresidenan. Adapun kunjungan tersebut patut menjadi kebanggaan bersama masyarakat Kabupaten Merauke sebab merupakan bentuk perhatian nyata dan dukungan serius pemerintah pusat terhadap Kabupaten yang terrealisasi melalui dukungan pembangunan daerah bersumber dari APBN. Demikian penyampaian Bupati Merauke Frederikus Gebse, SEMSI, kepada awak media di sela peninjauan kondisi Jalan Trans Papua km 84 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Diharapkan dengan kunjungan rombongan kepresidenan tersebut dapat memberikan kontribusi positif dalam menunjang pembangunan daerah menyiasati keterbatasan APBD ditinjau dari berbagai sektor pembangunan yang membutuhkan dukungan alokasi anggaran. Beliau sudah mencandangkan sebagai sejarah peletak dasar pembangunan dimulai dari timur sampai ke barat karena sesuai dengan kontrak talam matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Dan kedua, beliau telah memperletakan dasar pembangunan PLBN Sota dan merupakan salah satu landmark dan juga resmin kapsul waktu. Semoga kehadiran beliau, memotivasi kita dan mengantar kita terlambang kembang. Tim Liputan Merauke TV mengabarkan selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.